Intro Pengerjaan jembatan penghubung antar dua desa di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dikeluhkan warga dan pemerintah desa setempat apalagi saat ini dalam suasana hari raya dan sebentar lagi sudah waktunya masuk sekolah Pembangunan jembatan yang berada di Jalan Poros yang menghubungkan desa Manggisan dan desa Patemon itu juga memutus akses perekonomian masyarakat dan tidak hanya itu, proyek yang dimulai pengerjaannya sejak 14 Februari 2023 lalu ini juga sudah membuat beberapa masyarakat tergelincir sehingga jatuh ke sungai Proyek yang dikerjakan oleh tiga perusahaan yaitu CV Bima Putra Nusantara CV Indra Pratama dan PT Duta Buanajaya ini tidak menyediakan jembatan darurat sehingga sebagian warga yang enggan memutar karena jauh memilih turun ke sungai agar dapat menyebrang Hal tersebut tentu membahayakan warga mengingat curah hujan saat ini masih tinggi yang sewaktu-waktu banjir bisa tiba-tiba datang ini Pak masyarakatnya banyak orang yang repot, banyak orang yang jatuh, banyak orang yang bingung kadang-kadang sampai dekat jalan ini, dekat jembatan mau ke pemandian gak bisa akhirnya putar balik kadang-kadang ya orang mau sembayang, mau sekolah lewat sungai Pak Bupati tolong segera jembatannya dibuat secepatnya masyarakatnya mau masuk sekolah dan lagi banyak orang aktivitas Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah Desa Patemon sudah pernah melayangkan surat kepada Dinas PU Binamarga agar dibuatkan jembatan darurat Namun sampai saat berita ini dibuat belum ada progres apapun perihal permohonan Pemdes Patemon tersebut Dinas kemarin itu desa sudah berupaya kaitan itu untuk pengatuan ke Dinas PU Binamarga ya harapan kita itu masyarakat Patemon untuk jembatan alternatif pecapatnya bisa daksanakan mengingat kasihan warga antara penghubung antara Desa Patemon dengan Dinas PU Binamarga karena itu menyebabkan jalan protokol yang intinya kita berharap semoga cepat untuk masalah pelaksanaannya itu cepat berbebasasi dan untuk menanggapi itu Pak ya kita berharap untuk dibuatkan alternatif itu memang kita berbuka Kepala Desa Manggisan Holili saat wartawan G2TV temui di kantornya Kamis 27 April 2023 mengkonfirmasi bahwa memang ada keluhan dari masyarakat Holili berharap Dinas PU Binamarga bisa membuatkan jembatan darurat sehingga alur lalu lintas masyarakat tetap bisa berjalan itu masalah pekerjaan jembatan itu memang bukan kewenangan kami itu semuanya kewenangan dari PU, Kabupaten Jember cuman sekarang itu memang banyak masyarakat-masyarakat pengguna jalan disitu banyak yang ngepleber kami karena memang tidak ada jembatan darurat tidak apa-apa karena masyarakat itu tetap dikerjakan cuma harus ada jembatan darurat itu harapan masyarakat apalagi disitu kan ada SMA jadi anak-anak sekolah itu memang sangat sekali membutuhkan jembatan darurat sementara itu Ahmad selaku Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Wilayah Tanggul saat G2TV temui di kantornya tidak bersedia memberikan keterangan menurutnya itu adalah wewenang PPK dan PU BMSDA Kabupaten Jember demikian Sohe Hudin, G2TV Jember, melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!